Jaksa penuntut umum JPU mendolak 10 nofum yang diajukan oleh pihak Saka Tata dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang dikelar di pengadilan negeri Jeroboan, Jawa Barat. Jaksa mengklaim nofum yang diajukan oleh Saka Tata selaku pihak pemohon bukan merupakan bukti yang baru. Jaksa penuntut umum JPU mendolak seluruh dofum atau bukti baru yang diajukan oleh Saka Tata dalam sidang peninjauan kembali PK yang dikelar di pengadilan negeri Jeroboan, Jawa Barat pada Jumat pekan lalu. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia dan dua hakim anggota Galuh Rahma Esti dan Justisya Permatasari. Dalam pembacaan kontra memorinya, Jaksa menilai nofum yang diajukan oleh Kubu Saka Tata bukanlah bukti baru seperti foto jasad Vina dan Eki saat berada di rumah sakit Gunung Jati. Saka Tata juga dinilai tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Salah satunya yang menyebut kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasehat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap nofum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di mana semestinya pemohon dalam mengajukan nofum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memberi pemohon yang pertama pada halaman 26.10 yang menerangkan bahwa Saka Tata memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover sumber Cirebon. Oleh karena itu, nofum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasehat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah nofum. Jaksa juga menolak nofum berupa file rekaman suara Liga Akbar dan Dede Rizwanto karena tidak berkaitan dengan perkara Saka Tata. Menurut Jaksa, isi memori PK Saka Tata tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya berupa asumsi. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya sodara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan sodara Liga Akbar dan Dede Rizwanto yang menurut penasehat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tata. Karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tata dan fakta hukumnya saksi Dede Rizwanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus. Dalam tingkat pertama banding dan kasasi. File rekaman keterangan pidato kapori berbentuk flash disk atas file keterangan pidato kapori yang diajukan sebagai nofum tujuh oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak. Karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan saintifik crime investigation. Melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti saintifik crime investigation. Menanggapi 10 nofum yang ditolak Jaksa, kuasa hukum Saka Tatal berharap pihak kepolisian yang berada di lokasi pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam dapat dihadirkan di persidangan agar kasus ini menjadi terang terbasuk Rudiana, ayah korban Eki. Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini, adanya kejangkalan kita nampak, Jaksa tidak melakukan perubahan apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir, dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya Dede dan Liga Akbar. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin. Dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksesasi dari Polsek Talur. Agenda sidang selanjutnya yakni mendegarkan keterangan saksi dari pemohon. Dari Ciremon, Jawa Barat, Tim TV One menggabarkan. Pemirsa sidang lanjutan peninjauan kembali Sakatatal akan digelar di pengadilan negeri Ciremon, Jawa Barat besok. Lalu bagaimana persiapannya? Kita akan tanyakan kepada rekan Herninda Febiola. Herninda, bagaimana dengan persiapan untuk sidang besok? Ya selamat siang, Rendra Windy dan juga Pemirsa. Benar sekali sidang lanjutan. Sakatatal mantan terpidana dalam kasus kematian Vina dan juga Eke di tahun 2016 silam akan terus berlangsung. Dan esok hari tanggal 30 Juli 2024 ini diagendakan akan hadir Tim Kuasa Hukum Sakatatal membawa saksi-saksi yang akan memberikan keterangan kepada pihak JPU. Ada pun dari saksi-saksi tersebut menjadi terbagi dua yaitu ada saksi ahli dan juga saksi fakta. Khusus untuk besok akan dihadirkan saksi fakta yang mana ada beberapa nama yang sudah terkonfirmasi akan hadir menjadi saksi fakta tersebut dan memberikan keterangan kepada hakim. Ada pun nama-nama tersebut ada Dedy Mulyadi, Liga Akbar dan juga Dedy Selebihnya masih menunggu konfirmasi siapa saja dan berapa orang jumlah saksi fakta yang akan hadir esok hari. Namun dari Tim Kuasa Hukum Sakatatal sendiri menyebutkan bahwa jumlahnya masih akan terus bertambah hingga saat ini dari pihak kuasa hukum juga masih terus mempersiapkan untuk saksi fakta esok hari. Dan untuk saksi ahli di esok harinya kembali tanggal 31 Juli 2024 hari Kamis ini akan diagendakan untuk sidang lanjutan peninjauan kembali saksi ahli yang mana ada nama-nama yang tidak asing terdengar oleh masyarakat yaitu saksi ahli yang akan dihadirkan. Ada Susno Duwaji yang merupakan mantan kabar reskrim Polri di periode tahun 2008 hingga 2009 dan juga ada Ugro Seno Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia atau Waka Polri. Hingga saat ini juga dari PN Cirebon sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta keamanan untuk melancarkan agenda persidangan lanjutan peninjauan kembali Sakatatal esok hari. Sementara demikian dari Cirebon saya kembalikan ke studio.